Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Jahaya Iman Dakwa Islam dan Inspirasi Bagaimana kabarnya sahabat Semoga Allah berlimpah kesehatan Serta kelancaran aktivitas untuk kita semua Di video kali ini Kita akan membahas tentang Ciri istidras dalam Islam yang jarang orang ketahui Kelancaran rezeki diantaranya Bisa diusahakan dengan berikhtiar dan berdoa Serta menjaga keimanan kita Terhadap Allah SWT Namun seringkali kita lihat Manusia-manusia yang membangkang Dan mengabekan aturan Allah Justru diberi kenikmatan dan rezeki Yang seakan tiada habisnya Namun ketahuilah Bahwa hal tersebut adalah istidraj Yakni kenikmatan duniawi Yang Allah berikan sebagai bentuk ujian Kepada manusia-manusia yang buruk dihadapannya Rasulullah SAW bersabda Apabila kamu melihat bahwa Allah SWT memberikan nikmat kepada hambanya Yang selalu membuat maksid atau durhaka Ketahuilah Bahwa orang itu Telah diistidrajkan oleh Allah SWT Hadis riwayat At-Tabrani Ahmad dan Al-Bayhaqi Untuk lebih memahami tentang istidraj Berikut ini dijelaskan beberapa ciri istidraj dalam Islam Yang pertama Kenikmatan duniawi melimpah ruah Padahal Keimanan terus menurun Ketika Allah senantiasa memberikan Kenikmatan-kenikmatan duniawi pada seseorang Sedangkan keimanannya terus menurun Ini adalah salah satu ciri dari istidraj Allah yang maha bermurah hati memberikan Kenikmatan duniawi Namun dibalik itu Kenikmatan tersebut justru adalah ujian Yang sungguh berat tanggung jawabnya Di akhirat nanti Selain itu Kenikmatan duniawi yang dirasakan oleh seorang yang beriman Dengan orang yang tidak beriman Rasanya akan berbeda Seseorang yang beriman akan senantiasa bersyukur Dan mendapati ketenangan yang sangat menentramkan dalam hidupnya Akan tetapi Hal tersebut tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak beriman Mereka hanya akan merasa kekurangan dan gelisah Walaupun tengah menikmati semua kemudahan dan kebahagiaan yang Allah berikan Yang kedua Rezeki terus lancar dan meningkat Padahal ibadahnya selalu diabaikan Tidak semua orang terlahir dalam keadaan yang seremba berkecukupan Sebagian orang harus berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan Dan mendekatkan diri kepada Allah Agar Allah membantu melancarkan pintu rezekinya Namun ketika seseorang yang selalu meninggalkan ibadahnya secara sengaja Tapi rezekinya terus mengalir lancar Maka hal tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri dari istidraj Dimana Kelancaran rezeki yang didapat tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar Semakin banyak rezeki yang didapat Semakin kita mengambilkan ibadah yang diperintah Allah Maka akan semakin berat juga dosa yang kita tanggung Ibnu At-Tailah berkata Hadaklah engkau takut jika selalu mendapat karunia Allah Sementara engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj oleh Allah Yang ketiga Hidup sukses dan sejahtera Padahal selalu bermaksiat Ali bin Abi Talib R.A. berkata Hai anak Adam Ingat dan waspadalah Bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melipahkan nikmat atas dirimu Sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya Istidraj sangat jelas dalam perkara ini Karena Perbuatan maksiat pangkalnya adalah Kehancuran dan penderitaan Namun ketika maksiat terus dilakukan Sedangkan kehidupan di dunianya semakin sukses dan sejahtera Maka hal tersebut adalah kemurahan hati yang Allah berikan dalam bentuk istidraj Yang keempat Hartanya semakin melimpah ruah Padahal kikir dan boros Harta yang kita miliki tidak hanya milik kita saja Akan tetapi juga ada sebagian hak para fakir di dalam harta yang kita miliki tersebut Bisa dalam bentuk sedekah, zakat, dan lain sebagainya Semakin besar harta yang kita miliki Maka semakin besar pula sedekah atau zakat yang harus kita keluarkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan Namun Kebanyakan orang malah merasa bahwa Harta yang ia dapatkan adalah miliknya seorang saja Sehingga ia merasa terlalu sayang jika hartanya harus dibagi dengan orang lain Walaupun dalam bentuk sedekah atau zakat sekalipun Maka Jika Allah masih bermurah hati menjaga harta untuknya Itu adalah salah satu ciri ujian dalam bentuk istidraj Allah SWT berfirman dalam surah Al-Humazah ayat 1-3 Yang artinya Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencelah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya Yang kelima Jarang terkena musibah sakit Sakit adalah hal yang lumrah terjadi pada manusia Karena kesehatan dan cuaca terkadang mengalami perubahan yang cukup fluktuatif Terlebih dengan aktivitas harian manusia yang padat Tentu ada masanya sistem imun menurun dan menyebabkan sakit Namun untuk orang-orang yang sedang mendapatkan ujian istidraj Biasanya jarang jatuh sakit Karena hikmah dari sakit adalah Salah satunya untuk meringankan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan Imam Asyafi'i pernah mengatakan mengenai perkara ini Bahwa Setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya Jika engkau tidak pernah sakit Maka tengoklah ke belakang Mungkin ada yang salah dengan dirimu Yang keenam Sombong dan tinggi hati Dengan harta yang bergelimang Harta yang bergelimang sangat berpotensi Membuat kita menjadi tinggi hati dan sombong Merasa lebih hebat Serta lebih mampu Bahkan bisa sampai menganggap orang lain remeh Karena tidak memiliki harta yang sebanding dengan apa yang kita miliki Rasulullah SAW bersabda Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah Mata yang beku Hati yang tajam Dan terlalu memburu Kesenangan dunia Serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa Hadis Riwayat Al-Hakim Selain beberapa poin tersebut Masih banyak ciri lain yang menceritakan bahwa Kenikmatan yang kita miliki bisa saja adalah istidraj Namun begitu Hal ini bukan berarti Allah tidak adil dan membebaskan kita Dari segala tanggung jawab dan hukuman Atas dosa yang kita lakukan Hanya saja Allah memiliki rencana dan takdir lain Sehingga tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut Walaupun dimaksudkan sebagai istidraj Maka dari itu Bijaklah dalam memohon Dan menyikapi rezeki Serta kenikmatan yang kita dapatkan Jangan sampai hal tersebut Justru akan mengantarkan kita pada panasnya neraka Semoga bermanfaat Dan menambah khazanah keilmuan Dan meningkatkan keimanan kita semua Wassalamualaikum Wr Wb